Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, Eva di Moniksen. Pagi ini saya mau membuat chicken lemon. Kali ini saya mau grill chicken lemonnya. Pertama-tama yang saya butuhkan bahannya seperti di bawah ini. Oh iya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol like video saya ya. Dan tonton terus sampai akhir video saya. Sehingga kalian juga bisa tahu hati yang akhirnya. Pertama-tama yang kita siapkan disini saya ada 2 ekor ayam kita potong-potong seperti ini. Kita bagi 4, 1 ekornya. Kemudian disini ada 1 cup olive oil atau kalau nggak ada olive oil kita pakai minyak. Kemudian disini saya pakai 3 buah jeruk lemon. Kita ambil ayamnya saja. Terus ada rosemary, 1 sendok teh. Sama disini ada thyme, 2 sendok teh. Kemudian saya pakai butter. Saya pakai butter kurang lebih 50 gram. Disini ada 3 siung bawang putih. Dan setengah buah bawang bobai. Nanti kita blender semuanya. Untuk marinat ayamnya. Kemudian baru kita panggang. Untuk buat sausnya disini saya ada alpukat. Saya pakai 1 buah alpukat. Kemudian saya juga pakai jeruk lemon. 1 buah jeruk lemon. Paprika hijau. Disini ada cabai kering. Nggak perlu terlalu banyak. Karena nanti bisa pedas. Jadi saya pakai kurang lebih 2. Saya potong-potong hasil ini. Bijinya saya buang. Kemudian disini ada 1 siung bawang merah. Dicintang halus. Dan setengah bawang bobai dipotong-potong halus seperti ini. Dan untuk bumbunya saya pakai garam, wadah, sama gula secukupnya aja ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. dulu ayamnya kita siapkan kemudian kita blender kesiapkan blender kita masukkan bawang putih sama bawang bumbay kemudian butternya minyak olive oil kemudian bumbu kemudian masukkan thyme sama rosemary nya kemudian kita ambil airnya kemudian kita pakaikan 1 sendok teh garam dan lada hitam 1 sendok teh kemudian kita blender sampai bumbu semua merata kemudian setelah halus seperti ini kemudian kita marinate ayamnya disini saya menggunakan tangan saya sudah cuci tangan saya sampai merata terus kita diamkan kurang lebih sampai tengah jam ya 30 menit kita diamkan sampai bumbunya meresap semuanya baru kita panggang oke sambil menunggu bumbunya meresap kita bisa buat sausnya pertama-tama kita haluskan alpukat enggak perlu pakai blender cukup pakai garp way seperti ini karena kita enggak mau terlalu halus kalau sudah seperti ini kemudian kita bisa squeeze jeruknya jeruk lemon kita pakai satu buah jeruk lemon kemudian kita bisa campur kita bisa masukkan gula disini saya pakai satu sendok teh aja gulanya untuk rasa selera ya terus saya juga pakai setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica hitam kemudian masukkan bawang bomba yang sudah kita cincang terus paprika hijau disini saya pakai cuma seperempat aja cuma untuk biar warnanya bagus aja kemudian paprika hijau kita pakai oke kita masukkan kita cincang halus juga terus cabai kering kita pakai dua cabai kering cincang halus juga bijinya dibuang sama disini ada bawang merah kita cincang halus satu buah satu siung bawang merah kemudian dicampur rata seperti ini oke sausnya siap untuk disajikan sambil kita menunggu ayamnya meresap dan kemudian kita panggang oke balik lagi bersama saya Eva di money kitchen setelah kita marinasi selama 30 menit kemudian kita siapkan loyang seperti ini dan kita panaskan oven dengan suhu 200 sudah saja celcius kurang lebih kita panggang sampai 30 menit sampai warnanya keemasan dan ayam pun matang dan ayam pun matang pertama-tama kita siap kita masukkan kita masukkan ambil bumbunya kita olesin di atasnya siap untuk dipanggang oke kita bisa cek ayamnya lebih jauh dulu untuk mengecek tingkat kemasangan ayam bisa cek kalau di rumah ada pengopor sopo bisa cek ini saya pakai pengopor sopo nya harus lebih dari 75 derajat ya ini sudah 78, 83, 6, sudah matang 66, 63, sudah matang 63, sudah matang oke semuanya sudah matang dan ayam pun tiap disajikan oke sekarang secara penyajiannya kita sudah siapkan piring saji dan ini saus yang tadi kita buat kemudian kita potong disini saya pakai bread knife supaya dajunya nggak pecah ini kemudian baru kita pakai oke teman-teman ini adalah hasil akhirnya ini hasil akhir dari lemon chicken with avocado sauce ini tuh enak banget dan gampang banget buatnya bumbunya sudah meresap dan dagingnya lembut karena tadi kita sudah marinate dengan lemon tingkat dagingnya juga moist ini tuh enak banget kalian bisa coba di rumah oke teman-teman sampai disini dulu video dari saya ikuti video-video saya selanjutnya jangan lupa klik subscribe dan tombol like ya biar saya tetap eksis di youtube dan kalian bisa ikuti terus server-server baru dari saya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati